Di samping itu RAPBDP 2021 Pemko Banjarmasin ada peningkatan baik pada belanja daerah maupun pendapatan. Dibanding APBD murni tahun 2021 sebesar 1,7 triliun dengan pendapatan sebesar 1,5 triliun. Kabit Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Haji Edi Wibowo menyebutkan pada RAPBDP tahun 2021 ini ada peningkatan baik pada belanja daerah maupun pendapatan dibanding APBD murni tahun 2021 sebesar 1,7 triliun dengan pendapatan sebesar 1,5 triliun. Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran APBDP tahun 2021 prosesnya sudah dilaksanakan bersama Dewan sehingga memperoleh angka-angka tersebut. 1,9 triliun. Jadi untuk pendapatannya di angka 1,7 triliun. Jadi ada pembiayaan sekitar 2,51 triliun. Di pisi 2,1 triliun akan ditutupi dari pembiayaan. Itu kan menutupi di pisi itu ada pembiayaan. Jadi pembiayaan itu menutupi itu dikira silpa kegiatan tahun 2021. Sekitar kalau APBD murni itu kan di angka 1,5 triliun. Sekarang di angka 1,7 triliun. Sekitar 250-an. Sampai saat ini AC Pembahasan Didewankan, SKP dipenghasilkan di seluruh optimal. Nah pelaksanaannya kan harus tetap mengacu kepada peraturan yang ada. Jadi selama itu masih mengacu kepada peraturan yang ada ya. Semoga kami cukup itu. Sejuali ada perubahan perwalinya lah atau peraturannya. Kalau saya ingin perubahan itu tetap ada. Mortasia Banjar TV Terima kasih telah menonton!